Berita utama kembali hadir untuk Anda saudara dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama CCTV pembakaran rumah wartawan. Satu persatu bukti kasus pembakaran yang menewaskan wartawan Riko Sempurna Pasaribu dan keluarganya di Kabupaten Karo Sumatera Utara Terungkap. CCTV merekam detik-detik saat dua pelaku membakar rumah korban. Aksi pembakarannya menewaskan jurnalis Sempurna Pasaribu beserta keluarganya terekam CCTV. Rekaman CCTV ini jadi bukti kuat jika ada unsur kesengajaan dibalik kebakaran ini. Pada pukul 3 Kamis Dinihari pada tanggal 27 Juni, dari CCTV terlihat salah satu tersengka menggunakan sepeda motor datang ke rumah korban. Kusai turun dari motor, salah satu pelaku berjalan ke arah rumah korban sambil membawa sesuatu. Rekan pelaku kemudian datang menyusul ke TKP dengan mengendarai sepeda motor. Tak berselang lama, terlihat api menyala dan kedua pelaku kabur meninggalkan TKP pada pukul 3 lebih 17 menit pada Kamis Dinihari. Dari hasil pemeriksaan ahli forensik, terungkap sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarganya masih hidup saat api kebakaran membakar tubuh mereka. Bahwasannya kita menjumpai adanya jelaga pada saluran napas sampai ke lambung korban. Ini menyatakan bahwasannya korban tempatnya dalam keadaan hidup pada saat terjadi kebakaran. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membantah jika ada anggotanya terlibat kasus pembakaran rumah wartawan Riko Sempurna Pasaribu. Saya rasa dari Polri sudah mengatasi ya, yang wartawan rumah wartawan dibakar itu sudah diatasi oleh Polri ya? Enggak ada, enggak ada, enggak ada. Saat ini polisi baru menetapkan dua tersangka yang berperan sebagai eksekutor. Sejauh ini 28 orang telah diperiksa untuk mengungkap keterlibatan pelaku lain dalam kasus ini.